Dari hasil proses penjaringan 172 pelamar PANWASCAM terpilih 159 orang yang akan mengikuti tahapan tes tertulis dengan sistem CAT serta wawancara. Para peserta yang mengikuti serangkaian tes tersebut pun akan dibagi berkelompok, lantaran keterbatasan fasilitas atau perangkat pendukung. Ketua POKJA Penerimaan PANWASCAM Andi Kurnia mengatakan penilaian utama yang diperlukan dari calon anggota PANWASCAM yang dipertanggung jawab memahami tentang aturan serta mengetahui adat istiadat di wilayahnya masing-masing. Jumlah seluruh pendaftar kan 172, yang lulus 159. Pengalaman mereka, kemudian motivasi mereka, kemampuan mereka memahami aturan, dan pengetahuan dia tentang adat istiadat wilayah mereka masing-masing. Sementara itu dari ratusan peserta yang mengikuti tes tersebut, Pawaslu hanya memilih 24 orang sebagai anggota PANWASCAM. Untuk berperan serta dalam mensukseskan Pilkada Serentak 2020, Ade Juniawan TVRI Jambi melaporkan.